tes 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 123 tes tes 123 ke halo guys baik lagi di channel hari ini hari gue bakal lanjut lagi nonton anime yang berjudul Oton Arno Tenshi episode ke-4 kayak gitu ya jadi ya ada sebelumnya itu ya sama seperti biasanya lucu-lucuan gitu ya kemarin ketemu sama ibunya gitu ya dannya sudah di ACC sama calon ibu mertua gitu dan ya kemarin juga ketahuan juga ya bahasa sama temennya si Amane itu sih Hitose sama Itsuki gitu ya Nah itu gua nggak tahu tuh kelanjutan bakal kayak gimana makanya gue penasaran banget ya bahasanya karena kan ketahuan itu gara-gara mereka tuh kan ngeliat salju ya dan si mahirupun juga lagi ngeliat salju juga jadi aduh posisinya ini adalah si Amane ini dia bemer kayak apa ya deket banget gitu sama setelangganya ini gitu loh jadi kayak aduh jadi ah ini pasti something dikit-dikit kayaknya ayah gue penasaran ini banget gimana gitu ya Oke langsung aja kita belah untuk episode keempat dari Oton Arno Tenshi Oke udah sempat kita mulai saja 123 enjoy gue bikin gue penasaran itu sebenarnya ini sih kayak apakah itu jelas pasti akan menjadi rahasia mereka mereka ya maksud gua dari ibunya sih siapa namanya ibunya si Amane gitu ya dan ibunya pun juga setuju gitu gitu loh terus em yang si Itsuki sama Citosnya gitu ya jadi ya harus si Aman sih ya soalnya kan temannya si Amane ini enggak apa ya enggak gimana-gimana sih baik-baik aja gitu orangnya mungkin di goda-goda sih di feeling gua si Amane gitu ya apakah kesan tukang masih Citosnya gitu kan apalagi saya si Amane bilang bahwa itu enggak tertarik sama Tenshi gitu ya tapi ternyata tetangganya sendiri itu Tenshi ternyata apa beliin boneka gitu kan hadiah sama literally Tenshi aja jurnalau Hai hai wabok kuwasi midaisa kita ih Hai Aicai Oke gimana bitch tapi gue pengen sih si mahiru ini akhirnya temen punya temen gitu loh selain sih ini iya eheh 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 hmm iya hahaha iya hahaha jujur banget ya bahir iya jadi tak tahu ngapakah salah paham gitu iya iya hehehe karena liternya digoda-goda kan hahaha malekat natal asik oke ya hahaha ya hahaha ya hahaha ya hahaha iya 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 Ini lah yang gue tunggu ya Maksud gue Mahiru akhirnya segaknya dapet temen cewek lain gitu loh Jadi kayak ada perkembangan gitu dari episode sebelumnya Ini gue suka sih Maksud gue ini yang gue tunggu juga gitu loh Dia dapet temen yang lain gitu Sendiri Kita benar kias banget aja Malu-malu kucing Akhirnya pedes banget kata-kata ya Ya kan? Aku seneng juga lah maksudnya kayak punya temen baru gitu loh Wah let's go mahiru Lucu banget gitu loh Hmm Gila Oh Iya Semburu dia Iya dong Maksud gue ya Kayak rahasia berdua gitu kan Siapa yang gak mau gitu loh Maksud gue Seneng juga ngeliat Siapa yang mana ini makan gitu ya Dengan semangatnya gitu Yeah Oh udah pernah dirawat sama seseorang Udah bekerja disitu juga main masak ya Latihan Tapi siapa itu pengasuhnya kah? Eh Lalu dia Iya Istilahnya kayak dia itu kan ngerasa bahwa yang pengasuhnya itu Itu dia Iya Aduh Hajir Iya Serangan juga berdamage Serangan-serangan lucu gitu kan Ini double serangan gitu Saling menyerang Switch Gak maksud gue jadi kayak Dia itu ngerasa kayak pengasuhnya itu kan memberikan Rasa kebahagiaan kan Nah di sisi lainnya si Amane yang ngerasain kebahagiaan itu dari makanannya si Mahiru gitu Dan ya intinya Mahiru ya seneng gitu Makanannya dia itu berhasil membawa kebahagiaan gitu Ini apa ya Mario Bros Ya kesel dia kalah Iya Dia ajarin main game Itu dia Itu udah mulai skinship cuy Ini yang tadi dibicarain sama sih Amane cuy Bawa kalau orang asing itu jangan tiba-tiba main skinship aja gitu kan Nah disini baik itu udah kayak Udah mulai kayak mega-mega ini udah mulai oke untuk skinship harusnya gitu ya Itu dia cuy Artinya skinship udah lama salah Iya deh ikut mulak-mulak juga lucu banget tajer Kayak mau orang anak SD main PS Tangan kanan kiri gitu ya Lucu Iya Lucu banget tajer Iya Kau i Walah Iya Oh my god Apa ini Apa serangan berdamage ini Oh my god Kenapa ini membuat query Aduh kenapa coba Tanya terakhir sih Sial Udah fix ini Ya pasangan ini Menang lah ya Bahasanya musim ini Anjir untuk yang Trio ya Trio romance Iya 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 emang bener sih Tapi emang akhirnya lucu gitu ya Kawaii 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 Aduh oh my god Anjir Ini membuat ku iri Oh my god Tidak Kok lucu gini Gitu Gitu kan Aduh Oh Dia baper dong Masa gak baper sih Anjir Gila lah Lu ngeliat kelucuan Daripada ini Dan Ya Gila Gisih hadiah Oh hadiah natal Hadiah natal ya Liat Ada kesan kayak introvert banget kan Oh iya kan ada tuker nomor kan Iya Iya Oh my god Akhirnya sudah Skitshipnya Iya Aduh iri sekali aku Oh my god Apa nih Ini terlalu manis Ajar Sumpahnya menang sih Sumpah kapal ini menang musim ini Cuy Aduh Hati ajar Hangat Gitu loh Iya Aduh Oh my god Aduh Aduh kan Dia Ini udah pegang pegangan Cik Udah pegang pegang Cik Gila kan Oh Aduh Nyiapin hadiah natal juga Aduh Aduh Bagus buat Silah Ya Fix Ini minggu ini Mereka bro menang sih Ya Mereka berani menang Dibandingkan dua Romes yang lain ya Maksud gue Eh Tiga yang lain Dama Tomocan Ini minggu itu kayak ngomongnya itu jujur banget gitu loh Jadi kayak Iya Gitu loh Tuh Iya Malu dia Oh my god Iya malu dia Iya Salting Iya malu Salting dia cuy Ya maksudnya jujur aja ya Mereka ini kayak Ih tadi jujur banget gitu loh Masalah ngomong kawaii aja sih Aman itu kayak gak punya Intensi untuk kayak malu atau kayak gimana Langsung aja ngomong kamu itu kawaii pas lagi senyum Jujur 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 tapi sumpah deh episode ini mereka jadi bener-bener lebih deket banget cuy asli dibandingkan yang sebelumnya misalnya masih kayak ini ya kalau disini kayak bener-bener udah mulai mungkin kayak selalu ngeblush gitu ya jadi promesnya jadi kayak dapet gitu loh oh sakit Oh masuk angin eh masuk angin ke demam Oh iya tahu ya deh bohong ya iya ceweknya kasih kepala kan emang uh let's go let's go let's go Amane laki C Aki anjir gila ini baru laki iya sumpah deh udah kayak pasangan suami istri aja nggak ngerti gue ya deh fix suami istri sih iya rumahku aja iya 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 digambarkan dia aja ya gue bikin bakal balik gila maksud gue sumpah deh respect untuk amal nih asli deh ini mirip kayak yang pas awal-awal ini ya yang di episode 1 ya ini kayak hutang budi lah ya iya 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 bukan aduh mahir oh my god oh my god Aduh diri supaya nih ini serangan apa sih supaya episode ini sangat-sangat berdamage sih dibandingkan dengan episode sebelumnya anjir Aduh Aduh Puding Oh Celia Sumpah nih suami istri banget aja nggak ngerti gua udah fix ya Maksudnya mereka tuh tetanggaan tapi di episode ini literally suami istri gitu loh oh nemenin dia sadar dia Oh iya sadar ya amannya pekak itulah pekak men kayuki oneng rawat ya Oh pembantunya kayaknya ya pengurus ya bener pengurus yang tuh penamanya ngasuh sedih ya enggak bukan itu maksudnya iya 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 Hang atas sampai sini cuy Aduh gak bisa bersih senyum gue anjing Aduh pegel Siapa yang gak baper men Maksudnya siapa yang gak baper co Gila gue disini pun juga ikut baper men Gila aja dah Ya mas juga bener-bener episode ini best episode sih Sumpah gue Apa ya Jadi bener-bener episode ini sangat-sangat berdamage Ajir gila Ini bener-bener mungkin hati gue kayak Aduh Ajir Gak bisa berkata-kata gue sih Gak bisa berkata-kata Gila ini episode bener-bener best sih Mungkin karena ini ya Mungkin karena serangan-serangan itu gak seperti episode sebelumnya Yang mereka tuh kayak busa untuk menolak gitu ya Kalau di episode ini Mereka tuh kayak Apa ya Menteri bayi itu dengan keblis gitu loh Contoh kayak pas si Amane ngomong kayak Apa namanya Terkaitnya waktu pas main game dah contohnya gitu ya Kayak terkait dengan contoh main game Terus kayak kelucuan daripada si Mahiru gitu ya Dan kira ya Apa namanya Hadiah natal itu bahasanya Terus kira pas mereka kayak Kayak megang-megang Skinship gitu kan Aduh Aduh Skinshipnya itu loh Sebenernya yang membuat gue baper Karena Dubangin aja Apa ya Mas siapa sih yang gak baper ya Oke lah Maksudnya mereka belum ada perasaan gitu Yang lebih gitu ya Tapi Ini udah pasti bikin baper men Maksud gue Oke Oh bapaknya Amane sama ibunya Ketemu keluarga cuy Ketemu keluarga Let's go Aduh Masuk keluarga cuy Ketemu keluarga Aduh Mertua gitu kan Aduh Ortu Mertua Mertua Oke Yah Itu tadi untuk episode keempat Dari Otona Rino Tenshi Yah Itu tadi untuk episode keempat Dari Otona Rino Tenshi Jadi kamu Mutga episode ini Best Top tier gitu ya Mutga nih pasangan menang sih musim ini ya Dibandingkan dengan romansa yang lain gitu ya Kayak Kubo Atau mungkin kayak The Ice Guy gitu ya Tapi kita mau can Jujur aja Mutga Minggu ini ya Bahasanya Mutga Otona Rino Tenshi Menang sih Gada lawan Gada lawan ya No competition gitu ya Dan Apa namanya Semuanya Gara-gara ini ya Maksud gue Kayak Di episode ini Ini berbeda banget Dengan episode-episode Sembun ya Karena Disini tuh kayak Apa ya Lebih deket aja Lebih intense aja Gitu loh Maksud gue Cara mereka itu Kayak Deket gitulah Mas sebelumnya kan Masalah kaya Masakan doang ya Masalah kaya Ngomong doang Atau mungkin Kayak kata-kata yang bikin Baper gitu ya Kalau disini tuh Udah perilaku Sudah bisa Skinship Gitu kan Kadang-kadang tadi Dibilang ya Masih Amane sendiri Bahwa Kalau misalkan Lu masih orang asing Jangan tiba-tiba Skinship gitu Kan terginkan Contohnya tuh Kayak Cito Saya yang pengen Megang-megang Si Mahiru gitu kan Nah kalau disini kan Istilahnya Posisinya adalah Si Mahiru pun Juga nganggap Bahwa si Amane Kan bukan orang asing Gitu ya Jadi Bisa Gitu kan Dan aduh Sumpah itu Yang momen yang paling pecah Itu waktu pas Kan main game ya Dan sebelum masuk ke yang itu Pas Mahiru main gitu Lucu banget Ben Anjir Kayak Gue kira banget tuh Si Mahiru itu Gak pernah main game sih Maksudnya kayak Apa namanya Kayak kita tau Mahiru itu berasa Dia orang kaya kan Makan disebutnya Dia punya pengasuh Gitu ya Dan kita udah tau lah Bahasa dari yang satu Satu bahkan ya Itu bahasa dari orang kaya Dan Gue yakin banget Dia tuh gak pernah main game Makanya waktu pada saat Dia main game itu Selalu kalah Selalu game over Pas kalah Dia kesel Lucu banget Meskira waktu pada saat Dia lagi main game mobil Dia pada tuh goyang-goyang gitu Kayak anak kecil SD Kayak SD Yang anak SD Lagi main PS Anjir Aduh Kok lucu Gitu ya Si Mahiru ini Gitu kan Dan Apa namanya Yang paling pecahnya Adalah waktu pada saat Apa namanya Mereka tuh Kayak saling pegang gitu Waktu pada saat si Mahiru Megang Eh tuh Ngeleka disang Ngomongin terkait dengan foto ya Jadi si ibunya itu kan Ngirim-ngirimin foto ya Ibunya Amane Karena mereka yang setelah itu Bertengah Sebelum itu kan bertukar kontak ya Ukuran nomor Akhirnya dikirimin tuh Foto-foto ya Waktu pas-pasih Mungkin Pas dia pake baju ini Atau apa-apa gitu ya Nah itu Kayak ngecek tuh Misalnya Kalau misalkan Rambutnya itu Nggak ditutupin mata Kayak gitu-gitu Nggak ditutupi si baset Gitu katus dibalas Sama siapa deh Saling pegang-pegangan Aduh Oh my god Hatiku tidak kuat Gitu lah Dan apa namanya Ya udah Istilahnya Ya udah kayak gitu ya Itu Bapak itu Bikin baper banget gitu ya Dan Contoh lainnya Waktu pada saat Dikasih hadiah natal ya Tadi bahasanya Terus Apa namanya Kata-kata dari Sudah dari sini tuh Kata-kata dari Amane Itu lebih berdamage Karena Kejujung Apa ya Ini kan Nggak cuma dari episode ini doang Yang masuknya Dapsod itu juga sama Tapi Dapsod itu Lebih berdamage Karena Si Amane Si reaksi Daripada si Mahiru Dari kata-katanya Amane Itu yang akhirnya Ngebuat gue tuh Kayak ikut baper juga Gitu ya Katakan itu Akhirnya ngebuat si Mahiru malu-malu Kayak contoh tadi Waktu pas Amane ngomong Kayak Senyuman Senyumanmu itu Manis Gitu ya Kamu itu Senyumanmu itu Imut Gini-gini Sekiranya tuh Langsung nutupin Mukanya si Amane Pake yang hadiahnya itu Sekiranya tuh Kayak nutup-nutupin Rasa malunya dia Rasa saltingnya dia Gitu loh Gitu lucu banget Oh my god Aduh Gue baper sih Episode ini aja Gak ngerti dah Oke waktu pas sakit Sekalipun gitu ya Itu Dirawat gitu ya Gantiin Terus Pas si Mahirunya Kayak gak mau ditinggal Karena kan memang Kemungkinan adalah Dia tuh kenapa gak mau ditinggal Related dengan ini Related dengan diri dari masa lalu Kemungkinan ya terkait sama si Kyoku Kyoki apa tadi Pake perawatnya si Mahiru ya Bahasanya Yang ngerawat dia Pengasuhnya lah Bahasanya gitu ya Nah kemungkinan adalah Waktu pas dia sakit Kayak gitu emang dia Kayak gitu emang dia itu Apa ya Baru pertama kalilah Bahasanya kayak begitu Maka dia tuh gak mau ditinggal Gitu ya Makanya Ya si Untung banget si Amane ini Yang gue suka adalah Dia tuh peka Udah peka Terus laki Gitu ya Ngerti Bicara kompeten Gitu ya Maksud gue Jadi Enak aja gitu Gue ngeliat ya Waktu baru saat Misalkan pas dia sadar Bahwa si Amak si Mahiru ini Kayak gak mau ditinggal Langsung kayak Ngambil kursi Duduk Tengang kan Gitu kan Ya udah Gue temenin lo Sama tidur Aduh Itu Oh Oh my god Gitu kan Jadi ya Mungkin Gue Sumpah episode ini Bermak bikin Baper banget Dan sangat-sangat Berdamage Dibandingkan dengan Episode-episode Sebum yang asli Ini Ini Mungkin Best episode sih Sepanjang Episode Eh Sepanjang season ini Bahasanya Episode 4 ini Mudga yang best episode sih Udah bener kayak Apa ya Sangat-sangat berdamage Gitu loh Gue gak ngerti sih Gue yakin banget Apa itu namanya Ini harusnya naik Jadi best couple Harusnya Kalau misalkan Misalkan kayak di anime trending Gitu ya Atau apa Gue yakin banget Harusnya ini menang Best couple Musim ini Kalau enggak Parah sih Kalau enggak Parah sih Gitu ya Kalau karakter Mudga ya Masih bisa yang lain Tapi kalau best couple Harusnya ini sih Karena Mudga kayaknya Minggu ini Bahkan yang Tipikal Romance lain Bahasanya Kayak Kubo Atau Ice Gaya Atau mungkin Kayak Tomocan Romance Romance Romcom Itu Apa namanya Mudga Gak sepecah Ini sih Ini pecawa Sehingga Mudga Gitu ya Jadi Minta Kayak gitu Jadi Mungkin Sekit aja Untuk episode Keempat Dari Otonari Notenshi Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Juga Artifikasinya Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Episode kelima Kayak gitu ya Oke Sekit aja Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax